Seorang ibu rumah tangga berinisial WA berusia 31 tahun diringkus jajaran poloset Bekasi Kota terkait kasus penggelapan mobil sewaan rental di Bekasi. Pelaku ditangkap di kawasan Subang, Jawa Barat setelah korban bernama Novita Indahyandi, warga Bekasi Barat, melapor ke polisi. Polisi menyebut WA sudah beraksi sebanyak empat kali dengan modus yang sama. Dalam penangkapannya, polisi berhasil mengamankan barang bukti di antaranya 1 unit mobil Toyota Calya warna silver, 1 unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2019, 1 unit mobil Daihatsu Sigra warna silver metallic tahun 2019, serta 1 unit mobil Toyota Calya warna abu-abu metallic tahun 2018 dan 1 buah BPKB kendaraan. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Jakarta, Yusuf Wahtyar, yang gini sudah terhubung bersama kami. Halo Yusuf. Halo, selamat siang Mita. Iya, Yusuf bisa Anda informasikan bagaimana kronologis kasus penggelapan mobil rental ini? Baik, Tribuners, selamat siang. Kasus penipuan yang dilakukan oleh tersangka WA pertama kali dilaporkan oleh korban Repita Indah Keyangu, warga Bekasi Barat. Setelah itu, dia melaporkan ke Polsek Bekasi Barat. Jajaran Polsek Bekasi Barat langsung melakukan penyelidikan. Setelah pun modus yang dilakukan tersangka, pertama dia menyewa mobil kepada korban seharga Rp320.000 per hari. Namun, hingga atas waktu yang dijanjikan, tersangka tidak mengembalikan kendaraan yang dia sewa. Lalu, di kemudian harinya, korban berusaha untuk menghubungi dan melakukan kembali perjanjian sewa mobil dengan harga yang sama, dengan jangka waktu yang sama. Namun, pada jangka waktu yang sudah ditentukan, tersangka kembali melakukan hal serupa, dia tidak mengembalikan mobilnya. Tidak, pada tanggal 30 Juni, kendaraan tidak dikembalikan oleh tersangka dan korban pun melapor ke polisi. Polisi akhirnya dapat melakukan penangkapan di daerah Subang, Jawa Barat dengan sejumlah barang bukti. Padahal, dari kasus yang dilakukan WA, dia menggadaikan kendaraan sewaan seharga Rp20.000.000 hingga Rp30.000.000 ke seseorang. Untuk keperluan pribadinya, termasuk alasan untuk biaya persalinan. Begitu, Mita. Iya. Yusuf, tadi disebutkan uang hasil gada itu digunakan salah satu diantaranya untuk biaya persalinan. Lalu, seperti apa pengakuan dari pelaku? Biasarkan informasi dari Kapolsek Bekasi Kota, Kompol Arema ini, tersangka pada saat menyewa kendaraan milik korban dalam kondisi hamil. Kemudian, atas dalih itu, dia melakukan penggadaian atas mobil yang dia sewa ke seseorang untuk biaya persalinan dan juga biaya untuk kebutuhan hidupnya selama mengurus anak begitu, Mita. Iya. Lalu, juga pelaku ibu rumah tangga ini diketahui sudah beraksi empat kali. Lalu, apakah suami pelaku ini tidak mengetahui yang dilakukan istrinya, Yusuf? Pertama, pada kesempatan yang sama, Kapolsek Bekasi Kota menyampaikan bahwa dalam melancarkan aksinya, pelaku melakukannya seorang diri. Dia merupakan ibu rumah tangga yang sudah bersuami. Namun, selama melancarkan aksinya, suami tersangka ini tidak pernah tahu menahu. Padahal, ketika ditanya, tersangka mengaku tidak pernah memberikan uang hasil gadaian mobil yang dia sewa ke suaminya. Dia hanya menggunakan uang itu untuk kebutuhan pribadinya dan juga kebutuhan persalinan. Untuk itu, suaminya atas aksi kejahatan yang dia lakukan, sama sekali tidak terlibat ataupun sama sekali tidak mengetahui begitu, Mita. Iya. Dibundas tadi, rekan Yusuf berhasil mendapatkan keterangan dari Kapolsek Bekasi Kota, Kompol Armaidi. Berikut liputannya untuk Anda. ...pribadi kepada korban langsung yang dibayarnya harian, sewa harian. Namun, ada beberapa hari yang harusnya korban ini mengembalikan modul, karena sewa itu kan satu kali cukup panjang. Namun, pada saat kembalian atau jatuh sewa-sewa, dia memperpanjang. Dan memperpanjang ini adalah melalui telpon saja. Dia transport pembayaran sewa dan berkali-kali, namun setelah beberapa hari dia meninjam atau menewak, kendaraan yang harusnya kembali tidak dikembalikan dan uang sewa juga tidak dibayarkan. Tersangka ini, dari pelaku, ternyata perbuatan ini bukan yang pertama kali. Sudah dilakukan beberapa kali. Jadi, hasil dari keterangan pelaku dikembangkan oleh tim unit reslim konsen lokasi kota, kita mendapatkan ada empat unit kendaraan yang tidak dilakukan dengan modus yang sama. Bagaimana yang terkelah? Di antaranya barang buku yang sudah kita amankan adalah satu unit mobil Toyota Karya, Novo B2872, warna silver, atas nama Novita Indahiani. Yang kedua adalah satu unit Toyota Avanza, Novo B2788 KOJ, warna putih. Di sini atas nama Otina Dentrato. Yang ketiga adalah satu unit mobil DHSU Sibra, Novo B2017O, warna silver metal. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Dan jangan lupa untuk terus memperbaharui kabar terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Dan kembali Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi. Kami mengingatkan kepada Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Mewakili kru yang bertugas, saya Di Amita Pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!